Setelah lama putus dan akhirnya Kaisang memilih menikah dengan Elena Budono, Felicia Tisu terlihat masih belum bisa move on. Hal itu disebabkan keduanya menjalin hubungan percintaan yang cukup lama. Dan Kaisang dan Felicia pun sempat melakukan hal ini selama menjalin hubungan spesial. Kaisang dan Felicia Tisu sempat menggegekan para netizen Indonesia sebab keduanya tiba-tiba saja mengabarkan bahwa sudah tidak berpacaran. Bahkan Kaisang Pangharp dituduh sudah berselingkuh dengan karyawannya sendiri, yaitu Nadia Arifta. Hingga akhirnya Nadia Arifta pun tak luput dari hujatan para netizen karena sudah dianggap merebut Kaisang dari Felicia Tisu. Meski akhirnya Nadia Arifta dan Kaisang pun putus. Kini beredar kabar bahwa Felicia Tisu masih belum bisa move on. Lantas, hal apakah yang membuat Felicia susah melupakan Kaisang? Benarkah keduanya sempat melakukan hal ini selama menjalin hubungan asmara? Mari kita simak penjelasan Felicia Tisu. Namun sebelum lanjut jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Setelah Kaisang dan Erina Gudono sudah sah menjadi pasangan suami istri, kini netizen begitu penasaran dengan mantan terindah Kaisang, yaitu Felicia Tisu. Felicia Tisu menuai banjir dukungan warga net. Pasalnya Felicia Tisu adalah mantan dari Kaisang Pangharp yang masih terus dikaitkan netizen soal hubungannya dengan suami dari Erina Gudono. Melalui unggahan terakhirnya, Felicia tampak tampil anggun mengenakan dres warna hijau. Ia membuat video singkat dengan tulisan atau kalimat bijak yang dibagikannya di Instagram. Felicia pun mendapat banyak support dan doa dari para followernya di Instagram. Seperti kita ketahui, Felicia Tisu dan Kaisang Pangharp pernah menjalin asmara. Bahkan kedua keluarga sudah saling mengenal dan begitu dekat. Hingga akhirnya hubungan tersebut kandas dan menimbulkan perselisihan. Kaisang dan Felicia memang cukup lama menjalin hubungan percintaan. Bahkan keduanya sering sekali bisnis bersama. Hal itulah yang membuat Felicia Tisu belum bisa move on. Baginya Kaisang merupakan rekan bisnis yang baik sekaligus pacar. Semoga keduanya mendapat kebahagiaannya masing-masing. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa, tantang terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.